Kira-kira kalau selama tiga bulan kita berikan perlakuan, stuntingnya bisa ditolong nggak? Iya, tapi kami mohon dukungan dari Bapak berupa bantuan yang lebih banyak lagi, Pak, supaya angka stunting di desa Nami pada umumnya, dan nasional pada umumnya, Pak. Bisa tertekan, Pak. Bantuan yang dibutuhkan apa, coba? Susu, Pak, susu yang kalori tinggi, Pak. Susu kalori tinggi. Biskuit juga boleh, bantuan yang juga boleh, Bapak. Lebih baik dikasih yang fresh, sayur, proteinnya itu ada apa, telur, lele, ayam. Sudah dikasih, Pak. Lah iya, rasa roti maksudnya. Oke. Bapak, ini hasil kerajinan dari kelompok kami. Tas kayak gitu itu berapa harganya? Ini kalau lokal, Pak, untuk wilayah Seragen 250. Kalau kita sudah di luar Kabupaten Seragen, hampir 300, Pak. Saya lagi di Seragen, saya boleh beli nggak? Mumpung rego Seragen. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Buat istri, Bapak. Senengku tartakek kesopo. Saya beli 10. Siap, Pak. Mau dikirim kapan? Insya Allah satu bulan, 10 tas bisa jadi. Empat hari DP. Siap, Pak. Kalau seminggu siapa? Empat hari. Siap. Oh, tenang. Siap. Tapi harus bayar dulu, Bapak. Ini Seragen itu pengusaha kita itu ya Bapak-Ibu ini pada bupati wali kota. Ini dipeksa, Seragen itu. Ini dipeksa, Seragen itu. Alhamdulillah Pak, benar. 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 itu, apa yang kamu omongkan pada kawanmu itu? Kalau sudah terlanjur ya, gimana Pak? Iya, iya. Benar juga ya. Baco tak, Pak. Saya tak koreksi pertanyaanku kalau gitu. Untuk mencegah kecelakaan tadi. Apa yang bisa kamu omongkan pada teman-temanmu? Jangan ditiru, Pak. Eh, serasa didawak-dawak, oke. Eh, jangan ditiru, menurut Pak ya. Oke, oke. Bapak-Ibu ini, forum anak ini, kalau kita dengerin suaranya original. Itulah yang terjadi dan kemudian menjadi PR kadang-kadang tidak kita sentuh. Pak, kamu kampanye soal itu ya? Iya, Pak. Iya, dari forum anak ini keren. Saya Ernie Budi Astuti, Pak. Bidang Risan Jadugung, Pak. Oke. Saya followernya jenengan loh, Pak, di Instagram loh, Pak. Yes, bismillah. Ini kok yang stunting, juga ini apa? Makannya siap makan, Pak, diberikan kepada pelita stuntingnya setiap hari, Pak, selama 4 bulan. Berturut-turut, Pak. Jenisnya seperti nasi, ikan, sayur, bulan, kayak gitu, Pak. Dikasih roti apa enggak? Enggak, Pak. Bagus. Kita mau masak sendiri, Pak. Yes, benar, masak sendiri. Ini bagus ini, Pak. Untuk di Desa Jadugung, Pak, kebetulan AK-nya 0, AKB-nya 0, kemudian AKB-nya 0, Pak. Aplaus dulu. Lalu, lebih itu lagi. Saya ingat keploknya aku. Malah keplok dewek ini loh. Tapi apa-apa sih? Karena 0 semua kan hebat ya? Kita kasih tepuk tangan dari sini berarti. Hei, udah keplok kafe ini. Keren, keren, keren. Pak Kades, saya mengapresiasi terima kasih. AK-nya 0, AKB-nya 0, stuntingnya turun. Kita apresiasi itu hebat. Alhamdulillah kita kerja bareng-bareng, Bapak. Bagus, bagus. Maka saya sumbang ambulan nanti untuk desa Anda. Terima kasih, Bapak. Persoalan di desa Njenengan yang paling berat buat Njenengan? Yang berhubungan dengan warga yang benar-benar tidak mampu, Bapak. Warga masyarakat desa Sidorjo itu masih konsumsi air jamban, Bapak. Air jamban, Bapak? Air sungai, Bapak. Oh, air sungai. Jadi yang dibutuhkan apa sekarang? Pamsimas. Oh, Pamsimas. Oke. Ini ngitung langsung cepat kebutuhan untuk Pamsimas berapa itu bisa tahu nggak? Sekitar enam ratusan, Bapak. Masih kok tak ewangi, Pak. Masih-masih. Mobil ambulan mau nggak? Kalau mobil ambulan sudah ada, Bapak. Yang putuskan desa Sidorjo mobil sampah, Bapak. Mobil sampah. Pamsimas kan Sidorjo tidak buang sampah sembarangan, Bapak. Ya, mobil sampah. Pak, nongsi aku, Pak. Saya kan tinggal itu di Polindes. Polindesnya kan nongsi aku ya, Pak. Mengenaskan, Bapak. Malah nangis sih lho. Oh, Pak, aku tekoni galak banget, Pak. Maksudnya terharu, terharu, Bapak, ada orang yang sangat penting memperhatikan Polindes saya. Jari sopoh memperhatikan. Aku lagi tekon. Ini senjata ini bui-buih senengannya ngeuna. Terharu. Merasa diperhatikan. Mau dus aku is ngerti, binti bangun, toh. Aki AKB gimana, Aki AKB? Kosong, Bapak. Nol. Tepuk tangan. Saya akan kirim orang, rumahmu saya perbaiki. Alhamdulillah, terima kasih, Bapak. Bapak, kita kan bidan desa sekarang banyak aplikasi ya, Pak, ya. Tapi kan, kamu laptopnya kan, gak ada. Mau dikasih laptop. Benar, di Dandani Umayah pun jaduk laptop. Dua-duanya. Masalah yang paling utama di desa Woro apa? Setunggal RTLH, Pak Gubernur Kalijamban. Dari perpal kemarin, masih ada 33 warga yang rumahnya tidak layak, Pak. Tapi kami dari desa sudah mengintrenpasi, Pak. Sudah memberikan yaitu 7 rumah, Pak. 7 rumah dari 33. Oke, yang dua dari aspirasi DPR, Pak. Jadi sudah 9. Masih kurang 24, Pak. Mohon bantuan, Pak Gubernur. Jangan nyumbangnya viral saat rumah. 15 juta, Pak Gubernur. 15 juta, tak bantu 10. 10 rumah, Pak. 10 rumah, bro. Aku Gubernur, maksudnya nyumbangnya 10 juta. Oke, siap, Pak Gubernur. Oke, siap, Pak Gubernur. Oke, siap, Pak Gubernur. Dan 10 ini aku membantunya orang orang Ewa Patrikur tahun ini. Oke. Oh, oke. Potos sakit tambah, Pak Gubernur. Potos sakit tambah. Aku sempatnya, aku mesti harap ngomong ini. Oke. Batal, apa ya? Iya. Ayo, kedua masalahnya, CJRTL. Aku ada jambahan yang teluruh, Pak. Oke, nyalain ini, Pak Gubernur. Di Desa Woro masih banyak, ini kepala keluarga. Yang belum mendapatkan bantuan sosial, Pak Gubernur. Tapi, lansia, Pak Gubernur. Oh, misalnya lansia ada berapa orang? 75, Pak Gubernur. Datanya, bawa kekakku kapan? Banyak yang tak verifikasi, bro. Besok, Pak Gubernur. Oh, begini loh. Aku seneng-seneng, ada lo kades begini. Ini, pokoknya harus dikakuk, cakuk, 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 cakuk. Iya, Pak Gubernur. Ketiga. Bukan kebanyakan, itu saya mau mengkata usulang. Ini saya malih. Saya siap, Pak Gubernur. Itu saya sambat, Pak Gubernur. Saya tahu, saya tahu. Nggak usah, mas. Ini untung sampai dialognya kalau aku ini daring. Ini tidak mengharap kuno lah, ya? Moga, 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 Pak Gubernur. Siap. Ini malah bisa gelut kades kalau Gubernur, lakciloko itu. Iya. Tuh, Pak. Jendangan merasa berhasil menyelesaikan persoalan masyarakat, Pak. Standing bulan kemarin itu 59. Bulan ini dilaporkan sudah turun menjadi 46. Kan dalam waktu satu bulan kan sudah turun 13, Pak. Pelayanan. Kayak bayi meninggal, alhamdulillah, desa kami kosong, Pak. Yang ini, Pak, tepuk tangan, ya. Nah, maka dari itu, ibu hamil pun dengan resiko tinggi, memang harusnya ibu bidannya menjelaskan, Pak. Jawes, jawes, kasih bidan. Itu kenapa katanya satu bulan bisa turun berapa? 13 tadi. Kita fokus untuk penanganan tidak hanya di yang anak-anak stunting. Tapi pada anak-anak yang weight filtering sama wasting, Pak. Karena nantinya kalau yang weight filtering sama wasting itu tidak ditangani juga, nantinya akan menambahkan menjadi stunting, Pak. Pinter, ibu dana, pinter ini, pinter. Semengah gendela, ibu dana. Kutune, Pak, mau jadi bidan, yuk pinter. Iya, iya, yuk rasa ngegas. Nanti kasih bonus RTLH 10. RTLH-mu berapa? 12,5, ya? Iya. Nah, kalau dari provinsi 20 juta. Oke, oke, terima kasih, Pak. Loh, oke apa? Dina, kamu itu seragam apa itu? SMK Rp1 Puning, Pak. Negeri apa swasta itu? Negeri dong, Pak. Masa swasta lah. Ya, aku main tekon, we. Galak-galak temen ini anaknya bupati. Wah, Jan. Apa yang kamu sampaikan? Hamil muda, Pak. Adanya nikah muda juga. Terus kamu tanyain nggak? Kenapa dia menikah dini? Karena hamil, Pak. Dia nikah dulu apa? Hamil dulu? Hamil dulu. Hamil dulu? Lah, Jan. Kenapa dia hamil dulu? Mungkin karena corona, Pak. Butuh kehangatan. Terus kurangnya pengawasan dari orang tua, Pak. Kan, Pak Agup kan, gak ada ah Putra. Ini aku Putra ini tak deleng-deleng, yang manut, yang pintar. Tapi caranya, Bapak, didik Putra ini, Panjenengan. Catat ya. Ini, Pak. Didik dengan baik. Ya, kayak aku wedok lah. Nggak beri pun, Pak. Loh, kayak aku ceritanya, Tawa. Yaudah, nanti aku tak buat di YouTube aja ya. Tutorial. Ya. Oke, tepuk tangan. Makasih ya. Bilang sama teman-temanmu, belajar yang rajin, gak usah pacaran dulu. Siap, siap. Kalau butuh kehangatan, dekat kompor. Gila, siap. Oke. Sekitar 10 tahun lebih, Kulo Sak Rencang berjuang mati-matian, Pak Gubernur. Kanggi menghentikan penambangan pasir yang ilegal. Yang kong Madorote meniko langkung kadah daripada manfaat. Madorote meniko menawi kelerus waktu ketiga, Pak Gubernur. Mata air yang kongonten di bawah gunung sindoro. Sampun sebagian ageng, bahkan boleh dikatakan sudah 40 persen itu sudah mati, Pak Gubernur. Termasuk pondok pesantren saya sendiri, terkala waktu kemarau kemarin, mata air yang mengalir kepada pondok pesantren itu sudah tidak bisa mengalir sama sekali. Akhiripun para santri-santri, badai wudu, badai siram, meniko maut-maut. Kalau mewakili datang masyarakat, Kertegusipun, Umipun Wonosobo, walaupun Raperda meniko sampun dipun setujui. Tapi tolong Pak Gubernur, dipun evaluasi rumien. Terima kasih Pak. Ya, sudah mengingatkan pada kita semua, saya sangat setuju. Galianci ilegal itu isinya gali. Kenapa saya sampaikan sama kepolisian, tadi Pak Gisa dengan baris krim cerita, kalau bicara baik-baik tidak bisa, ya sudah dilakukan penegakan hukum. Saya dikritik Pak. Pak Ganjar harusnya dimudahkan saja Pak IJ-nya, digampangkan saja. Oh tidak, itu ada aturannya. Waktu izin ini dari kabupaten ke kami, kami tahan Pak. Diambil oleh pusat Pak, dikeluarkan izin, gede-gedean Pak. Saya telpon menterinya, izin lapor Pak Menteri. Hari ini Anda salah. Saya bilang gitu, wah ini gubernur ini celelehan gitu. Lupa ganjar, ini izinnya cepat. Penambangan tidak butuh cepat, karena Anda harus cek di lokasi. Anda tahu enggak, yang Anda izinkan itu, sekolahan di situ Pak. Akhirnya apa, Pak? Dirubah. Maka leres Panjendengan tadi, saya ingatkan di awal, sebelum Panjendengan rawuh, hati-hati sumber mata air, jalannya rusak, retribusi tidak masuk, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Loh ini musren bang itu, ini penting. Penting dibuka seperti ini, penting. Karena ini tangisi, lorolopos, kaya rakyat ini oke banget. Puan tak dunggaknya sehat, matah-tahun pun Pak Kiai. Sampai jumpa di video selanjutnya.